Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mingkirano Yang bersangkutan karena telah berkomentar negatif dan berperilaku buruk terhadap perturuan besade Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam ketemu lagi dengan saya Mingkirama22 Salam bersaudara kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia Oke dulur-dulur semoga dulur-dulur semua pada malam hari ini Tetap dalam keadaan saya lalafiat Rezekinya lancar dan selalu dalam bingungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Kali ini kita akan membahas sebuah video yang viral Yaitu seorang pemuda dari daerah Jakarta Selatan Yang bernama May Triono Ini nama sebuah akun sosmed sosial media IG Jadi pemuda ini berkomentar yang kurang layak ya Dan apa ya Istilahnya pemuda ini berkomentar yang kurang bagus di IG Dari salah satu komentarnya Bahkan awalnya sih sangar Bahkan ketika dikomentari oleh dulu PSHT Jawabannya malah cenggesan-cenggesan Akhirnya pemuda ini meminta maaf Setelah mendapatkan ratusan pesan di IG-nya Atau mendapat ratusan DM dari warga PSHT Akhirnya pemuda ini meminta maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya May Triono Yang bersangkutan karena telah berkomentar negatif Dan berperlihatu buruk terhadap perguruan PSHT Saya saat menyesali perbuatan yang tidak terpuji itu Dan saya sangat tidak menginginkan kejadian itu terjadi Karena itu saya pribadi Metrono ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya Terhadap perguruan PSHT manapun Dan kepada abang-abang dan teteh mungkin yang Merasa tersakitikan dan perkataan saya Dikarenakan kejadian ini saya saat tekan Saya di DM oleh beberapa ratus orang Yang membuat saya semakin tertekan dan tidak nyaman Lalu dengan tulus saya meminta maaf kepada semuanya Dan jika ada yang bertanya Saya dari perguruan mana Saya tidak mengikuti bela diri apapun Saya tidak mempunyai ilmu bela diri apapun Lalu jika masih ada yang merasa dendam Lalu mengajak saya duel satu lawan satu Mungkin dari awal saya sudah mengakui kekalahan saya Dan saya tidak berani Lalu saya sudah mengkonfirmasi dengan pihak PSHT Jakarta DKI Jakarta Jika saya membuat video klarifikasi ini Segala urusan yang bersangkut konten saya Akan dihapus Dan tidak perlu perpanjang masalah ini lagi Mungkin itu saja yang saya bisa Dan di bulan Ramadan ini Kalian akan memaafkan saya Dan tidak akan memperpanjang masalah lagi Dan saya disini juga tidak akan mengulangi kejadian tersebut Dan akan memperbaiki diri secara baik Mungkin itu saja terhadap perguruan PSHT manapun Sekali lagi dengan besar-besarnya Saya meminta maaf Dan mungkin itu saja Terima kasih Jadi Hikmah yang bisa kita ambil disini adalah Ingat pepatah lama Yaitu Mulutmu adalah harimau Maka Jagalah segala sesuatu Yang ada di pikiranmu Kalau sudah dikeluarkan dari mulut Maka akan menjadi bahasa atau kata-kata Jika dikeluarkan melalui tangan Maka akan menjadi sebuah komentar Sebuah status Maka jaga itu semua Karena semua yang keluar dari otakmu Banyak yang memantau Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PSHT Jaya Sampai jumpa